Halo semua, gimana kabarnya? Masih kuat nganggurnya? Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan serial P.G. Banders dari episode kelima hingga episode ke enam. Dimana di episode inilah, season pertama dari P.G. Banders telah berakhir. Buat kalian yang mau pengen nonton serial ini di season berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Dan kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Setelah Freddy ditangkap, Aida kini menutup dirinya dari keluarga besarnya. Selain itu, Baby Polly juga masih belum bisa memaafkan Tommy, meski Tommy telah menjelaskan bahwa Tommy bukanlah orang yang melaporkan Freddy. Permasalahan ini tentu membuat hubungan mereka menjadi meregang. Tommy kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Chris bahwa keluarga besarnya sangat membencinya. Dan Chris adalah orang pertama yang diberitahu Tommy bahwa dalam waktu dekat, Tommy akan menghabisi Billy Kimber. Sementara di tempat yang berbeda, Arthur dan John mendatangi arena tinju yang baru saja dibuka untuk menarik pajak darinya. Namun tanpa disangka, di tempat inilah mereka bertemu dengan ayah kandung mereka. Yang kebetulan memiliki nama yang sama, yakni Arthur Selby. Dia lalu dijamu ke rumahnya. Hampir semua orang di keluarga ini sangat membencinya. Termasuk Baby Polly yang menyuruhnya untuk segera pergi setelah selesai makan disini. Tapi Arthur sebagai anak pertama, merasa ayahnya kini telah berubah menjadi lebih baik. Hingga setelah Tommy datang dan melihat muka ayahnya, Tommy langsung mengusirnya dari tempat ini. Perlakuan Tommy tentu bukan tanpa alasan. Karena ayah mereka telah menelantarkan anak-anaknya saat ia masih kecil. Maka pergilah Arthur dari tempat ini. Arthur yang merasa tak rela ayahnya diusir, juga ikut keluar dari tempat ini. Arthur lalu pergi ke bar dan mengambil uang 5 pound dari berangkas keluarganya. Chris kemudian menanyakan tentang pengeluaran bulanan. Kenapa di setiap minggunya, kita selalu membayar 1 pound 10 siling kepada seseorang yang bernama Daniel Owen. Arthur menjelaskan bahwa Daniel sendiri adalah nama Samaran, di mana nama aslinya adalah Danny Westbank. Anak buah Tommy yang dipasukan kematiannya agar ia bisa pergi ke London untuk menjadi mata-mata. Mengetahui fakta itu, tentu Chris berusaha untuk menggali informasi lebih dalam. Namun Arthur kemudian berkata bahwa Chris tak usah terlalu ikut campur ke permasalahan yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Arthur kemudian memberinya uang sogoan agar Chris tak bilang kepada Tommy bahwa ia telah mengambil uang kas dari keluarganya. Arthur ternyata membawa uang itu ke hadapan ayahnya. Ayah Arthur membeberkan bahwa ada peluang bisnis yang sangat menguntungkan di negara Amerika. Bisnis itu adalah kasino dan hotel. Ayah Arthur juga telah mempelajari bagaimana sistem bisnis harus berjalan agar mendatangkan cuan yang sangat besar. Namun sebelum memulai bisnisnya, perlu modal besar untuk memulainya. Sehingga ayah menurut Arthur untuk berunding dahulu kepada Tommy. Namun Arthur bilang bahwa hal itu tak perlu. Karena Arthur kesal selalu menuruti perintah Tommy. Arthur ingin menunjukkan bahwa ia juga memiliki kemampuan dalam berbisnis. Arthur kemudian memberikan uangnya kepada ayahnya. Ayah Arthur kemudian menyuruh Arthur untuk menemunya di arena tinju untuk berlayar menuju Amerika. Di malam hari, Tommy yang sedang nongki di garrison didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai saudara dari Rian. Seorang pria yang dibunuh Grace tempoh hari lalu. Kedatangannya kemari karena menuruti undangan Tommy untuk mendiskusikan kesalahpahamannya dengan orang Ilandia. Tommy kemudian mengajaknya ke ruangan khusus untuk mulai diskusi. Brai itu menghentak Tommy agar ia segera memberikan senjata yang selama ini Tommy sembunyikan. Hal ini sebagai ganti rugi atas kematian saudaranya. Tommy pun sepakat untuk memberikan senjata itu. Namun dengan syarat, harga yang dibayarkan harus timpal. Namun bukan Tommy namanya, jika ia takut dengan gertakan. Ia kemudian menemui Inspektur Campbell. Pria kemarin ternyata adalah komandan dari IRA yang bernama Maleki Bryan. Seorang buruan yang kepalanya akan dibayar dengan mahal. Ia meminta Inspektur agar tak memasukkan berita atas keterlibatannya dalam memulai misinya kali ini. Sebagai imbalannya, Tommy akan memberikan kepala Bryan di mana hal ini akan meningkatkan reputasi Campbell dalam karir kepolisiannya. Tommy kemudian bergergas menuju Garrison dan memberikan pistol ke hadapan Grace. Tommy mengatakan bahwa sebentar lagi ada dua anggota RRA yang akan datang ke sini. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka berencana akan membunuh Tommy. Untuk itu, ia meminta agar Chris bersembunyi di kamar belakang. Dan saat Tommy memberikan abah-abah bersulang, Chris akan muncul dan menodongkan pistol ke arahnya sampai menunggu polisi datang. Dua anggota IRA ini akhirnya sampai di Garrison. Tanpa basa-basi, Bryan langsung menyuruh Tommy agar langsung memberikan lokasi senjatanya. Setelah Tommy memberikan selembar peta, pria itu lalu memberikan sejumlah uang. Namun ia juga menodongkan pistol ke arah Tommy dan berencana untuk membunuhnya. Sementara Chris yang berada di dalam kamar telah siap menunggu abah-abah. Saat Tommy mengangkat gelas, Chris muncul dan langsung menembak ke arah Bryan. Pergulatan antara mereka pun tak terelatkan. Tommy sempat terkena kunci di bagian lahirnya. Namun ia segera mengembalikan keadaan, sehingga kini ia berhasil membunuh lawannya dengan brutal. Rencana awal mereka yang hanya menodong pistol, ternyata berubah total. Chris merasa keputusannya saat menembak, hanya impulsif belaka. Namun Tommy lega, karena saat kejadian itu Chris tak mengalami cedera yang parah. Tak berserang lama, kemudian polisi mulai datang dan langsung membuang mayat itu dari tempat ini. Tommy kemudian mengantarkan Chris pulang ke rumahnya. Tommy juga minta maaf, karena telah melibatkan Chris dalam misinya kali ini. Saya minta maaf. Di bagian harinya, Chris menemui Inspektur Campbell. Setelah kejadian malam itu, tampaknya mengubah sudut pandang Chris tentang Becky Banders, terutama terhadap Thomas Shelby. Menurutnya, Tommy adalah pria yang baik dengan caranya sendiri. Chris lalu membuat kesepakatan dengan Campbell, yakni dia akan memberitahukan tempat di mana senjata itu disimpan. Dengan syarat, Campbell tak melukai Thomas Shelby. Chris mengetahui tempat lokasi senjata itu, setelah mengetahui bahwa kematian Danny Westbank hanya palsu. Ia yakin bahwa senjatanya disimpan di dalam makam palsu tersebut. Di malam harinya, polisi mulai menggali makam tersebut. Dan memang benar, senjata itu dikubur di dalamnya. Setelah menemukan senjata itu, tentu tugas Campbell di Birmingham telah usai. Campbell lalu memberanikan diri untuk menunaikan hajatnya dengan melamar Chris di saat itu juga. Namun, nasib malang menimpa Campbell, di mana Chris menolak halus niat baik Campbell tersebut. Dan seperti yang kalian duga, Chris menolak karena ia telah jatuh hati kepada Thomas Shelby. Ternyata, nasib malang juga menimpa Arthur. Sesuai janjinya, ia menunggu ayahnya di arena tinju. Namun, ia tak kunjung datang menemuinya. Hingga akhirnya, ia diberitahu Mersden bahwa ayahnya saat ini berada di stasiun. Ayah Arthur sengaja menipu anaknya demi kesenangannya belaka. Arthur tentu meminta uangnya dikembalikan. Namun, ayah Arthur menolak dan mengancamnya agar tak macam-macam dengannya. Karena ia tak akan segan untuk menghabisnya di sini. Arthur lalu pulang dengan perasaan sangat kecewa. Sementara saat ini, Tommy mengetahui bahwa senjata yang ia sembunyikan telah ditemukan. Tommy kemudian berpamitan kepada Finn bahwa ia akan pergi jauh karena masalah ini. Di saat yang sama, Campbell ternyata menyuruh anak buahnya untuk melakukan operasi besar-besaran dengan mengincar Tommy sebagai target operasinya. Tommy juga berpamitan kepada Chris bahwa ia akan segera pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Namun, polisi segera datang sehingga Chris membawa Tommy ke tempat yang aman. Polisi kemudian mengintrogasi Harry, dimanakah Tommy saat ini? Dengan pistol di kepalanya, Harry kemudian menjawab bahwa saat ini ia sedang bersama Chris. Kemungkinan Tommy berada di kediaman Chris. Mengetahui hal itu, Campbell seketika menghentikan operasinya karena janji yang sudah terlanjur ia buat dengan Chris. Di momen inilah, kedekatan Tommy dan Chris mulai terbentuk. Campbell yang mengintip dari kejauhan, tentu kebakaran jenggot melihat kemesraan itu. Sementara nasib Arthur saat ini hampir sama dengan Campbell. Ia merasa menjadi manusia yang sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Arthur yang sudah frustasi, berniat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun sayangnya, tali itu tak cukup kuat menahan berat badan Arthur. Di pagi harinya, Tommy kemudian menemui Arthur. Dengan nada bercanda, Tommy mengatakan bahwa Arthur seharusnya menggunakan pistol jika ingin bunuh diri. Tommy kemudian memberinya kabar gembira, bahwa namanya saat ini terpampang dikatur nama di perusahaan PT. Selby Brotor Limited. Di mana secara hukum, Tommy, Arthur, dan John adalah pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Sehingga secara struktur bisnis, mereka semua memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, lewat mata-matanya, Tommy mengetahui bahwa Campbell akan segera hingkang dari Birmingham. Di hari inilah, Tommy menginformasikan kepada anak buahnya, bahwa hari ini Peggy Bandus akan bertempur melawan Billy Kimber. Bahkan ia tak akan memberikan waktu John untuk bulan madu bersama istrinya. Baby Polly orang yang religius di keluarga ini pun terus serta mendoakan keselamatan bagi seluruh anggota keluarganya. Ia percaya bahwa keputusan Tommy melakukan semua ini demi keluarga besarnya. Di saat yang bersamaan, Chris mendapat surat dari Campbell yang berisi luapan kekecewaannya. Karena Chris bisa-bisanya jatuh hati kepada musuh bebuyutannya sendiri. Baginya semua itu adalah bentuk pengkhianatan yang sangat menjijikan. Kekecewaannya inilah yang akhirnya mengantarkan Campbell untuk berkunjung ke rumah Bordil. Tommy yang mengetahui hal itu, langsung menghampiri Campbell. Dalam percakapan itu, Campbell menegaskan bahwa meski ia dan Tommy saling bermusuhan, namun mereka berdua juga memiliki persamaan. Seperti halnya bayangan di dalam cermin. Dia menegaskan bahwa sebelum hari ini berakhir, hati Tommy akan hancur seperti halnya dirinya. Karena orang-orang seperti kita akan selamanya sendiri. Sin kemudian berganti, dimana saat ini, Bibi Polly tengah menggendong anak Aida. Di sela-sela kedekatan inilah, Bibi Polly kemudian mengatakan bahwa Tommy berencana membebaskan Freddy dari penjara. Inilah yang akhirnya membuat keputusan Aida, yang akhirnya mau kembali bergabung ke dalam keluarga besarnya. Keluarga besarnya pun menyambutnya dengan gembira. Di sini, Aida juga memperkenalkan bayi laki-lakinya, yang ia beri nama Karmak. Sementara saat ini, Freddy dibawa oleh seorang polisi. Polisi itu menyebutkan bahwa ia berada di pihak yang sama dengannya. Jadi proses pemindahan Freddy sengaja disetting agar tak dikawal dengan ketat, sehingga hal ini akan memudahkan tugas Danny Wiesbank untuk membebaskan Freddy dari mobil tersebut. Seluruh anggota Bibi Banders yang telah siap mulai berkumpul ke Garrison, sembari menunggu kedatangan anak buah keluarga Lee. Tommy yang melihat Grace sangat gusar, mulai mengajaknya berpincang empat mata. Grace bilang bahwa dia akan pergi dari sini saat Tommy menjalani misinya. Tommy tentu tak paham dengan ucapan itu. Tommy kemudian meyakinkan Grace bahwa bisnisnya akan semakin besar dan tentunya legal. Tommy bahkan berniat mempersunting Grace untuk menjadi istrinya. Dengan berninang air mata karena merasa bersalah, Grace berterus terang bahwa ia telah melakukan hal yang buruk kepadanya. Tiba-tiba, Arthur dan Jeremia mulai masuk dan mengatakan bahwa anak buah beli Kimber tengah on the way menuju ke sini. Dan tentunya dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Tentu hal ini membuat Tommy kalang kabut, karena rencananya yang gagal total. Tommy baru menyadari bahwa ia telah dihanyati oleh orang terdekatnya. Baby Polly yang menyadari bahwa akhir-akhir ini Tommy dekat dengan Grace, tentu sadar bahwa dalang dibalik semua itu adalah pelayan bar tersebut. Baby Polly kemudian mendatangi Grace yang saat ini berada di garisan. Mereka berdua saling mempercayakan diri untuk mengeluarkan senjatanya. Dan Grace langsung menedukkan pistol ke arah Baby Polly. Namun sebagai seorang wanita yang mengedepankan logika, Baby Polly lebih memilih untuk mengajaknya berdialog. Grace kemudian menuangkan minum untuk mereka berdua sebelum akhirnya mereka berbicara. Baby Polly ternyata tahu bahwa Tommy dan Grace saling mencintai satu sama lain. Ungkapan itu juga dibenarkan oleh Grace. Baby Polly juga mengatakan bahwa dirinya berhutang kepada Grace, karena beberapa hari lalu, Grace telah menyelamatkan Tommy dari kejaran polisi. Setelah peperangan ini, Tommy mungkin saja memaafkan perilaku Grace. Tapi tidak dengan Baby Polly, ia tak akan pernah menerima Grace atau memaafkannya. Baby Polly kemudian menjelaskan, agar Grace segera hengkang dari Birmingham, atau dia sendiri yang akan membunuhnya. Sementara Tommy sebagai ketua P.G. Banders, yang mengetahui pasukannya kalah jumlah, mulai membangun rasa pecara diri kepada anak buahnya. Tommy mengatakan, bahwa pengalaman mereka dalam peperangan tak perlu diragukan lagi. Dengan bekal inilah, kita pasti akan memenangkan pertempuran kali ini, meskipun pasukan musuh tiga kali lipat lebih banyak dari pasukannya. Bia kepolisian yang mengetahui pertempuran ini pun mulai memberitahu Campbell. Namun cerisan polisi itu pun terkejut, setelah Campbell memerintahkan untuk menjauh dari pertempuran itu. Campbell dengan sengaja akan membiarkan mereka berperang, dan akan memberi skan sisanya. Kemudian Thomas yang sedang menunggu musuhnya datang, dia berbicara dengan Harry yang sebelumnya pemilik dari bar ini. Meski Thomas adalah seorang gangster, namun warga di sini berharap jurunya menang. Harry lalu bertanya tentang Chris yang kini telah pergi. Thomas kemudian menjawab, bahwa Chris adalah masa lalunya, dan masa lalu bukanlah urusannya lagi. Finn lalu datang, dan mengabarkan bahwa Billy Kimber telah datang. Thomas pun bersiap bersama gangsternya, dan terlihat jumlah pasukan musuh lebih banyak dari P.G. Banders. Billy awalnya meremehkan Thomas dengan jumlah pasukannya yang kalah jumlah ini. Lalu Freddy dan Danny mulai muncul dengan membawa senjata model terbarunya. Ketika pertempuran akan dimulai, tiba-tiba Aida datang bersama bayinya dengan membawa pakaian sebah hitam, layaknya tengah mengunjungi pemakaman. Aida mencoba mengingatkan kepada semuanya, bahwa impas dari peperangan hanya akan meninggalkan penyeritaan bagi wanita. Banyak wanita menjanda karena suaminya mati akibat berperang. Ia meminta semuanya agar membatalkan peperangan ini, demi wanita yang saat ini menunggu kalian di rumah. Kimber pun sepakat dengan Aida, ia tak akan melibatkan anak buahnya dalam pertempuran ini. Dengan kata lain, ia memenantang satu lawan satu dengan Thomas Elvie. Ia lebih dulu menembak Tommy, dan peluru keduanya berserang ke dadah Danny yang mencoba melindungi ketuanya. Namun Tommy kembali bangkit, dan langsung menembakkan pas ke arah kepala Billy Kimber. Dengan kematian Billy Kimber ini, maka peperangan dinyatakan selesai dengan kemenangan di tangan P.K. Banders. Tommy yang sempat terkena tembakan, saat ini tengah mendapatkan perawatan, untuk menganuarkan peluru dari dadahnya. Pertempuran itu meninggalkan satu korban dari pihak P.K. Banders. Dia adalah Danny Whistbank. Mereka semua lalu berkumpul, untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada Danny atas pengorbanannya dalam peperangan ini. Semua orang lalu berpesta untuk merayakan kemenangan besar ini, namun lain halnya dengan Tommy. Meski menang, hati Tommy ternyata tak sebahagia seperti orang-orang. Karena hari inilah, ia akan merelakan Chris orang yang ia cintai, untuk pergi dari tempat ini. Chris kemudian memberikan alamat di mana ia akan tinggal. Siapa tahu, suatu hari nanti Tommy akan menyusulnya ke sana. Tommy kemudian kembali ke Garrison, di mana tempat ini telah sepi dan hanya menyisihkan baby Polly, serta John dan Arthur yang telah teler. Tommy kemudian membuka botol champagne, untuk merayakan kemenangan ini. Namun dari ratu wajahnya, tampak jelas bahwa Tommy sangat kecewa di hari kemenangannya ini. Kembali yang mengetahui bahwa P.K. Banders menang, merasa sangat terkejut mendengarnya. Ia kemudian melaporkan kepada atasannya, bahwa ia akan tinggal lebih lama di Brimingham untuk menyelesaikan permasalahannya. Sementara Tommy saat ini, mencoba menulis pesan yang akan ia tujukan kepada Chris. Tulisan itu berisi, bahwa idinya untuk tinggal bersama sangatlah menarik. Namun di sini, Tommy memiliki tanggung jawab besar kepada setiap keluarga besarnya. Seperti biasa, setiap Tommy akan memutuskan keputusan yang penting, ia selalu melemparkan koin sebagai tolak ukurnya. Dan itulah yang akan ia lakukan saat ini. Tommy akan memberikan keputusannya setelah tiga hari mulai dari hari ini. Di saat yang bersamaan, Chris akan pergi lewat stasiun ditodong pistol oleh Campbell. Dan di saat itu juga, Tommy melemparkan koinnya. Dan episode ke-6, season 1 bersambung. Sariah Sariah Assalam Kitung Sariah Terima kasih.